Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi siang hari ini saya akan melakukan percobaan untuk mengerjakan tugas bahasa Indonesia nah jadi percobaan kali ini adalah saya akan melakukan telur terapung, melayang, dan mengapung jadi yang pertama-tama itu bahan itu ada telur 3 buah nah telur, 3 buah lalu yang kedua itu gelas yang berisi air 3 buah juga dan garam sebanyak-banyaknya gak banyak-banyak juga, nanti dimarahin lalu yang pertama-tama itu kita masukin dulu telur, semua telur ke dalam gelas nah ketiga telur di mereka tetap tenggelam karena tidak memiliki tekanan karena berat telur jadi telurnya lebih berat daripada airnya gitu jadinya tenggelam lalu kita sisain satu lalu lalu yang kedua kita akan membuat telur ini mengapung untuk membuat telur itu mengapung kita harus memberikan garam yang sebanyak-banyaknya tapi jangan banyak-banyak juga sisain buat yang gelas satunya nah setelah itu diaduk dulu diaduk sampai merata setelah merata nanti telur yang kedua dimasukin dan apakah berhasil kita lihat selanjutnya kita menuju telur yang kedua kita masukkan dan telurnya berhasil mengapung dan setelah mengapung kita ganti ke telur yang ketiga telur yang ketiga juga membutuhkan garam tetapi tidak banyak hanya secukupnya aja diaduk-aduk terus selalu dan kita masukkan telurnya dan ternyata gagal guys dia tetap tenggelam dan ini kita coba masukkan lagi garamnya diaduk-aduk lagi dan masih juga tenggelam bingung bingung nih salah yang mana dan coba diulang lagi dan ternyata gagal lalu keluarin lagi dan kita coba masukin sisa-sisa garam yang ada kita lihat kita lihat berhasil dan diaduk-aduk terus dan ternyata malah mengapung gak tahu ya ini tuh salah di gelasnya kekecilan kekurangan air atau kebanyakan garam dan pokoknya yang ketiga yang melayang gagal yang berhasil cuma yang pertama yang tenggelam sama yang mengapung thank you jadi tujuan dari percobaan saya ini adalah menentukan peristiwa tenggelam terapung dan melayang pada telur dengan menggunakan hukum archimedes kesimpulan dapat saya simpulkan adalah telur akan melayang atau bahkan terapung apabila dimasukkan ke dalam air yang telah dilarurkan dengan gula atau garam hal ini dikarenakan masa jenis air yang sebelumnya lebih kecil daripada masa jenis telur sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati